Hai guys, welcome to my youtube channel kali ini kita akan mereview Fahid S11 keluaran tahun 2022 sebelum melanjutkan, please like, share, subscribe, dan komen S11 adalah generasi terbaru dari Fahid S10 sebelumnya nih guys untuk S11 sendiri dia mempunyai varian HB dan TB ya guys yang membedakan HB dan TB hanya ukurannya saja nih guys untuk ukuran H4 ataupun H7 yang kita review saat ini adalah generasi S11 TB untuk cut off RHD ya guys oke guys, ini dia untuk penampakan dari DUS Fahid S11 kurang lebih untuk Fahid-Fahid generasi yang sekarang ini DUSnya memang kayak ini semua ya guys dari generasi S10, E7, dan beberapa Fahid lainnya nih guys nah ini yang kalian akan dapat di dalam DUS ya seperti biasa sama kayak S10, dua buah bilet seperti ini untuk generasi S10 dan S11 terbaru dia sudah memiliki soket H11 ya guys itu sudah dapat di dalam paket pembelian kita coba keluarkan dulu semuanya nanti kita lihat apa saja yang kita dapatkan dalam satu paket pembelian E11 ini nih guys nah ini guys yang kita dapatkan dalam satu paket pembelian dua buah bilet seperti ini nah ini bentuk biletnya yang terbaru dia memakai cahaya corak warna merah dan ini tipe H11 dengan kekuatan power 53W per 60W berarti 53W itu low dan 60W itu high-nya nih guys kurang lebih sama kayak S10 bahan masih bahan aluminium, besi babet ya guys dan ini varian TB, varian yang terkecil dan untuk kabel-kabelnya sudah mempunyai soket seperti ini guys nah ini kalian sudah dapatkan soket tipe H11 guys oke kita lihat yang di dalam sini itu sudah ada soket H11 dua buah dan dua buah soket untuk lampu jauhnya nih guys ya kurang lebih tinggal PNP aja nih guys kalau kalian soket-soketin nah ini kalian punya adapter untuk tipe H4, H7 nah ini kita lihat lagi untuk si E11nya kurang lebih seperti ini, dia sudah blue lens lensanya seperti itu ya coraknya hampir sama kayak S10 dengan kisih-kisih udara di samping kiri dan kanan seperti biasa bahan lensa masih sama ya guys akrilik tebal sama kayak S10 cuma beda warna saja warna merah dan biru ya guys untuk S10 dan S11 nah ini juga kalian bisa lihat ini sudah PNP ke projector lama jika kalian punya projector tinggal gantikan saja ini memang model puter untuk adapternya pengencangnya dan ini untuk logo Fahid terbaru seperti ini semua emblem dan wajib ada wajib ada stiker Fahid GSA ya guys untuk melihat keaslian dari barang Fahid jadi guys untuk lampu Fahid ini kalian banyak yang nanya apakah perlu dibobok atau enggak ini nggak perlu dibobok ya untuk tipe H4 ataupun H11, H7 dan beberapa tipe lainnya karena ini sudah punya adapter dan itu tinggal model putar-putar saja guys nah ini adapternya tinggal kalian cocokkan saja untuk tipe headlampnya guys jadi sangat mudah dan bahannya pun juga kokoh dia juga lumayan kuat guys karena memang panas tapi dia mempunyai kipas juga super kencang nih guys nah ini dia untuk bahan material dari Fahid sendiri juga nggak perlu kalian khawatirin karena ini juga udah ada QC dari Jepang juga ya guys karena memang untuk si Fahid ini dari lampu sisi kualitas juga sangat-sangat baik guys nah ini dia dari lensa blue lensnya kalian bisa lihat dia warnanya memang agak kebiruan karena ini memang sudah memakai lensa blue lens nah ini dari kabel-kabelnya kalian akan mendapatkan 4 buah kabel seperti ini kabel biru itu negatif kabel kuning ada 2 buah nah kabel kuning ini kalian bisa rubah-rubah untuk arusnya bisa arus positif bisa arus negatif ataupun arus positif jadi arus negatif ya bisa dibolak-balik seperti itu dan kabel warna merah terakhir ini arus positif ini untuk menyalakan lampu biletnya nih guys jadi nanti untuk 4 buah kabel ini akan kalian sesuaikan aja untuk pemakaiannya seperti apa nah ini juga kalian tidak perlu khawatir meskipun bilet ini ada di dalam headlamp tapi di bilet ini sudah memakai kipas jadi kipas ini sangat membantu sekali untuk mencegah si lednya ini overheat atau terlalu panas yang membuatkan lednya dimati ya guys jadi sudah ada driver juga di dalam jadi sangat-sangat aman guys dia bisa ngatur sendiri kecepatan dari anginnya dari sisi bentuk hampir sama kayak sisi S10 nih guys tapi apakah dari sisi cahaya sama dengan cahaya S10 coba nanti kita review untuk cahaya S11 ini guys ya dengan lensa blue lens ini sangat-sangat membantu juga ya guys sangat keren juga oke langsung aja kita lihat untuk hasil cahayanya ya guys sekali lagi saya mau bilang untuk cahaya yang kita tes ini adalah cahaya Fahid RHD ya guys jadi ada yang RHD sama yang flat cut off nah namun untuk S11 ini yang baru kita lihat dan kita dapat displaynya itu untuk cahaya RHD dan kalian bisa lihat untuk cahaya Fahid S11 ini ternyata lebih padat ya cahayanya dibanding cahaya S10 nih guys modelnya itu dia laser kayak E7 nih guys kalian bisa lihat cahayanya itu dia ada titik putih di tengah-tengah hampir sama kayak E7 jadi untuk sisi cahaya lebih upgrade tapi dari sisi kiri dan kanan karena ini tipe bilet memang cahayanya itu agak kurang padat ya guys dia tipikal cahayanya itu padat di tengah nah itu kalian bisa lihat ada titik di tengah seperti itu itu ada cahaya lasernya guys jadi cahayanya sendiri udah cukup-cukup terang nih guys nah tapi untuk pembukaan dari selenoid ya memang tidak terlalu lebar ke tinggi ke atas ya guys karena untuk tipikal E10 dan E11 memang seperti itu tapi kalau kalian menyesuaikan menyetting cahayanya dengan baik itu udah cukup tinggi kok guys untuk pemasangan di lampu mobil guys untuk cahaya seperti ini hujan pun juga tembus ya guys dia sangat rapi juga untuk sisi cut offnya dan kalian bisa lihat untuk lampu dimnya juga udah terbaru upgrade-an dari Fahid S10 sebelumnya jadi untuk sisi cahaya kalau kalian lihat langsung itu lebih terang ya guys karena memang dia cahaya padat di tengah dan memang ini tipenya udah mulai laser ya guys bukan surprise laser lagi coba kita naikkan lampu cahayanya dan kalian bisa lihat cahayanya masih pun naik seperti di atas seperti itu juga masih tetap padat untuk sisi bawahnya guys jadi untuk sisi cahayanya memang merata juga jadi memang udah cukup recommended untuk dipakai nih guys untuk dipakai di motor ataupun di mobil nah ini guys kalau dilihat secara langsung cahayanya untuk cahaya bulatnya kurang lebih mirip seperti ini guys ini untuk cahaya Fahid E4 jadi memang dia cahaya ada sniper di tengah dan fokus seperti laser nah cahaya Fahid E11 pun juga kurang lebih seperti ini guys jadi cahaya dari Fahid E11 pun juga diambil dari karakter Fahid E4 nih guys untuk cahaya tengahnya lebih fokus nah ini balik lagi untuk cahaya E11nya kalian bisa lihat tengahnya tuh ada titik buletan seperti itu dan lebih fokus dan ini cut offnya juga sangat-sangat baik ya guys sangat bagus juga untuk cut offnya jadi untuk cahaya jangan diragukan lagi udah pasti sangat terang juga nih guys nah karena E11 ini adalah versi upgrade dari cahaya Fahid E10 jadi untuk pemakaian E10 dahulu pun juga untuk hujan ataupun kabut sudah tembus nih guys jadi untuk E11 ini ya gak usah diragukan lagi udah pasti tembus juga nih guys jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari versi upgrade-an ini dari sisi bentuk kurang lebih dari E10 kurang lebih hampir sama ya guys namun untuk dari sisi cahaya ternyata agak berbeda guys cahaya dari sisi E11 ini lebih padat dan cahaya ini merupakan cahaya yang laser nih guys kurang lebih cahaya hampir mirip kayak E4 namun laser titiknya sama dengan titik dari E7 nih guys ya cukup sekian aja video ini dibuat ditunggu untuk review-review selanjutnya terima kasih telah menonton